Nah bagi laki-laki memang harus hati-hati di dalam mengatakan kata Jangan menjadikan amarah sebagai dalih Saya khilaf, saya gelap mata, saya terlalu marah Tapi itu berulang-ulang terus Maka wanita-wanita mereka bisa jadi sebenarnya sudah tidak halal lagi bagi mereka Sehingga hubungan pernikahan yang mereka anggap hubungan pernikahan itu Bisa jadi menjadi pernikahan atau hubungan zina Karena sejatinya istri mereka sudah tidak halal Dan yang perlu kita ingat tentang talak Talak itu bercandanya pun sungguh-sungguh Dihitung sebagai talak Nikah juga sama Bercandanya pun jadi Ada seorang ayah mengatakan Ya umpah mana Bapak nikahkan Anak bapak sama kamu, kamu terima enggak? Terima, nah itu jadi pernikahan Ada dua saksi muslim yang melihat Maka jadilah sebuah pernikahan Hati-hati, ini sering terjadi di keluarga Keponakan, ini, itu, sini, sini Kitanya kebesanannya, besanan, besanan, jang Nanti bapak nikahkan Anak bapak sama kamu, tas si ini Sepupu kamu, ya Terus kata si anaknya Mungkin remaja Saya terima Jadi tas suami istri Iya Atau biasanya diadakan oleh sebagian orang Sebelum menikah beneran latihan dulu Disuruh sama pahlebihnya Sobjang, sobjang Bilang, bilang Jadi itu sudah terikat menjadi sebuah pernikahan Karena kata Rasulullah SAW Nikah, talak itu Sungguh-sungguhnya itu adalah kesungguhan Beneran dan bercandanya pun beneran Makanya harus hati Sampai jumpa